Cara kita memenuhi kebutuhan gizi selama berpuasa agar nutrisi kita optimal adalah tidak melewatkan waktu makan saat sahur yang mendekati waktu imsak agar kita tidak berpuasa terlalu lama serta tetap berbuka pada saat maghrib dengan komposisi makanan yang seimbang baik dalam jumlah dan komposisinya. Nutrisi akan diubah menjadi energi kemudian akan kita gunakan untuk melakukan aktivitas kita sehingga nutrisi yang dibutuhkan harus mencakup karbohidrat dianjurkan adalah karbohidratan kompleks protein sebagai set pembangun terdiri dari protein abadi dan protein hewani kemudian mineral dan vitamin yang berasal dari sayur dan buah serta yang paling penting adalah air untuk menjaga hidrasi. Dalam setiap porsi makan sahur yang berbuka harus seimbang baik jenis jumlah komposisinya yang terindari dari karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air. Pada saat berbuka untuk menghindari asupan yang terlalu berhabisan hindari makanan gorengan, makanan atau minuman yang terlalu manis serta junk food karena makanan tersebut menyumbangkan kalori yang besar. Bagaimana dengan cairan? Cairan dibutuhkan untuk menghindari terjadinya dehidrasi. 8 gelas sehari dianjurkan untuk tercukupi pada saat bulan Ramadan. Bagaimana cara mencukupinya? 12 gelas pada saat sahur, 2 gelas pada saat berbuka, dan 4 gelas di antara waktu berbuka dan sahur. Tips sehat dan bugar pada saat berpuasa di bulan Ramadan adalah 1. Cukupi nutrisi ketika sahur dan berbuka dengan diet seimbang. 2. Cukupi konsumsi air minimal 18 sehari. 3. Hindari makanan dengan kadar lemak yang tinggi, makanan minuman yang manis, minuman soda, dan junk food. Kemudian, istilahnya cukup. Terakhir, tetap beraktifitas. Olahraga dapat dilakukan mendekati waktu berbuka, paling tidak 1 jam sebelum ajanan.